Halo, ini adalah part 12 tutorial penggunaan aplikasi informasi program pada part ini akan menjelaskan terkait dengan produk dokumen kita buka bagian produk dokumen dengan menu di sebelah kiri ini, kita klik produk dokumen disini adalah folder-folder yang ada di dalam menu dokumen jika kita ingin melihatnya, ini ada banyak sekali folder-foldernya nah, jika kita ingin menambahkan saya tambah baru misalnya kita upload dulu file-nya, misalnya menambah folder contoh baru keterangan singkat kita simpan berhasil dibuat jika kita ingin berubahnya sama seperti yang sebelumnya tinggal tombol edit contoh baru edit keterangan singkat edit kita simpan kembali file-nya file sudah berhasil di rubah kita masuk ke dalam folder-nya dan kita bebas untuk menambahkan file-nya kita beri nama file file 1 contohnya kita pilih file yang akan di download atau di upload kita contohnya kita contohnya PDF file kita simpan file berhasil di upload jika kita ingin berubah filenya bisa tinggal klik berubah bisa beri nama file edit contohnya kita pilih file-nya kembali nah lalu kita simpan nah lalu kita simpan berhasil di rubah namanya sudah berubah juga jika kita ingin mendownloadnya tinggal klik file download maka akan terbuka hasil file yang tadi kita masukkan nah jika kita ingin menghapusnya bisa dengan tombol tong sampah ini kita klik saja tombol ini ada konfirmasi kita ya file berhasil dihapus oke kita kembali ke folder dokumen untuk folder ini pun bisa kita hapus juga tinggal klik tombol edit kita klik hapus konfirmasi ya oke kita lihat contohnya kembali dalam editor ini misalnya kita buka editor alhamdiyosef herman ketika di klik nah ini ada banyak file dan kita bisa mencarinya dengan menggunakan mesin mencari kita cari filenya contohnya kita klik bubur ini keluar semua file dengan nama bukur oke itu adalah part untuk menu dokumen kita lanjut lagi di part selanjutnya penjelasan terkait produk administrasi kita lanjutkan kita lanjutkan kita lanjutkan